Selamat malam kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi hari ini Kamis 2 Maret 2023 Baru saja Bang Kumis menerima satu kiriman video seorang gadis berusia 17 tahun yang terjun di sungai Dan untuk lebih jelas lagi Bang Kumis akan mencoba untuk menghubungi cancer skin Polsek Bojong Selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Kumis Pak mohon ikin biar publik juga tahu siapa nih yang lagi ngobrol dengan Bang Kumis pada malam hari ini Ijin Bang Kumis saya Bribka Ripki Kanitres Kim Polsek Bojong Nah kebetulan berarti ini gak salah Bang Kumis untuk menghubungi sedikit untuk bertanya soal peristiwa yang tadi disebutkan Itu bagaimana pengetahuan Pak Kanit sendiri Pak Kanit Begini Bang Kumis kita ceritakan awal kronologisnya Sekitar jam setengah limaan kita menerima laporan dari masyarakat bahwa di jembatan 2 Cilember Desa Bendungan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak Didukung ada percobaan bunuh diri dengan cara menerjunkan diri dari jembatan ke sungai Nah setelah itu korban atas nama Anggi Beralamat kampung Tumaritis Desa Baturanjang Kecamatan Cipocang Terhanyut sekitar jarak 500 meteran Dan ditemukan di kampung Gunung Cangkri Desa Cijakan Kecamatan Bojong Oleh warga yang bernama Pak Nursen Akhirnya Pak Nursen menyelamatkanlah korban Karena korban tersakut di batang pohon jeng-jeng Nah Alhamdulillah korban dalam keadaan selamat Bang Kumis Dan langsung di-evakuasi dibawa ke puskesmas Bojong Untuk dilakukan pengobatan Dan setelah kita interogasi Kondisi korban Alhamdulillah sehat Hanya luka mungkin karena benturan di air atau gimana Itu Bang Kumis di mata Dan pihak keluarga korban pun sudah ada sekarang Sudah di puskesmas Nah kita nanti akan perdalam Tetapi Bang Kumis mohon izin Tadi kita dokumasi dengan KANIT PPA Pandenglang dan Pak Kasat juga Bahwa ini tempat kejadian itu masuk ke wilayah hukum Lebak Dan kita sedang menunggu dari pihak Pores Lebak Unit PPA maupun Ponsek Banjarsari Untuk kita serah terimakan Kejadian percobaan bunuh diri ini Nah kalau Anggi sendiri Itu usianya berapa tahun? Tadi keterangan dari ibunya itu 17 tahun 17 tahun Nah apakah pada waktu ditanya atau diintegrasi Penyebab-penyebab sampai Anggi menjebrukan diri ke sungai Apakah dia mengatakan juga, menjawab juga? Jadi sementara karena kondisinya masih mengigau begitu Bang Kumis Jadi belum stabil Tapi kalau bisik sih Alhamdulillah Tapi cuma kayaknya psikisnya gitu Bang Kumis Belum-belum normal gitu Bang Kumis Jadi kita belum bisa untuk menanyakan lebih lanjut Oke publik akhirnya pengen tahu juga tadi karena satu peristiwa awalnya akan masuk di wilayah hukum Lebak Sementara ditemukannya di wilayah hukum Pandeglang Kira-kira kasus ini yang menangani itu wilayah hukum mana nantinya Pak? Tadi sudah kita koordinasi Bang Kalau untuk penanganan pertama kita Polsek Bojong Penanganan pertama Nanti kita serahkan ke Polres Sumpah Polsek Banjarsari Begitu Bang Oke Terima kasih Pak Kanit Informasinya semoga ini menjadikan satu referensi ke semua pihak Dan sekali lagi Bang Gobez mengucapkan terima kasih Atas waktunya sudah memberikan informasi Khususnya kepada warga Pandeglang Banten Padomnya Selamat malam Assalamualaikum Pak Kanit Sukses Semoga banyak Siap Buat apa Dari Bilik Siar Studio Channel Bang Kumis Berbagi Neo TV Akan selalu hadir untuk melengkapi informasi Seputar peristiwa Yang terjadi di Pandeglang Banten Dan sekitarnya